Ini Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Maziri Jadi asal daerahnya itu namanya Mazir Mazhar, ada bilang Mazhar, ada bilang Mazir Mazir itu kalau dibaca Sidi Imam Al-Maziri ini berasal dari daerah Mazir Nama nisbahnya itu Al-Maziri Kayak misal Sidi Abu Hassan Al-Shadili Shadili itu sebenarnya daerah Tunis Nama daerah Tunis Biasanya nisbah ulama-ulama seperti itu Kemudian Sidi Imam Al-Maziri ini Lahir, kalau menurut yang saya baca Di Imam Al-Maroghi Mantan Negeri Syekh Belazar Yang punya kitab Tafsir Al-Maroghi itu menyebutkan Beliau lahir di tahun 453 Hijriah Sekitar itu Tapi ada riwayat lain yang mengatakan Lebih cepat daripada itu Bukan 453 Hijriah Tapi 443 Hijriah Kalau wafatnya tadi ada di depan Tadi berapa, 526 ya sekitar itu Nah daerah Mazir itu Yang saya baca Itu di daerah Beliau lahir di tepi Tepi pantai Daerah Mazir Daerah Sicilia Sicilia itu daerah apa? Italia Sebelum beliau Beliau pindah ke Tunis Kemudian beliau besar di Mahdiya Mahdiya Ini samping-samping Monastir Kemudian beliau diwapatkan disini Alakulihal Kita melihat sosok beliau adalah Waliullah Juga ulama Muhaddi Fukoha Salah satu Imam besar di Mazhab Di Mazhab Maliki Konon ada sebuah riwayat Beliau pernah bermimpi Bertemu Rasulullah Karena beliau dipanggil imam Jadi beliau resah Ketika dipanggil imam Akhirnya beliau bermimpi Rasulullah Dan bertanya Apakah layak Teman-teman saya Ketika memanggil saya seorang imam Kemudian Dijawab Rasulullah Di dalam mimpi itu Di dalam mimpi itu Ya Cocok Sudah layak dipanggil imam Sebutan itu layak untuk kamu Maka orang-orang bilang Beliau juga seorang mujtahid Di dalam bidang itu Ada beberapa karya-karyanya Yang Saya hafal cuma Satu Al-Mu'lim Bifawa'idil Muslim Itu Syarah Syarah sahih muslim Kalau tidak salah Nah Ketika kita melihat seorang ulama besar Kita lihat dari murid-muridnya yang besar Yang Yang lebih Mungkin yang lebih kita kenal Daripada Sidrisya Imam Al-Maziri Bahkan muridnya sendiri Di antaranya adalah Imam Qaudi'iyat Qaudi'iyat Yang punya kitab As-Syifa Bitarikh Bitarikh Hukukil Mustafa Nah itu adalah Di antara murid beliau Terus ada Ibn Rush Pak Ibn Rush Yang punya kitab Tahafud 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 Ada ya Jadi Al-Ghazali punya kitab Tahafud Al-Falasifah Kemudian Ibn Rush Punya kitab Tahafud Untuk mengkanter Tahafud Al-Falasifah itu Mengkanter Filsuf Kalau pendapat-pendapat Filsafat Yang nyeleneh Bukan semuanya Ada Tahafud Untuk mengkanter kitab Itu Di antaranya Ibn Rush Nah beliau berdua Yang kita kenal itu Yang Ibn Rush Yang disebut Akfir Rush Yang terkenal dimana Di antaranya adalah Murid beliau Jadi Jadi Kita kalau melihat Kadang Kadang gurunya itu Tidak sebegitu terkenal Tapi muridnya yang sangat terkenal Yang jelas Seorang guru Seorang murid yang alim Tidak akan lahir Kecuali dari seorang guru yang alim Imam Abu Hassan Asyadili Sangat terkenal Tapi gurunya siapa? Sidibu Sa'id Kita tidak pernah Tidak pernah ini Misalnya Sidibu Sa'id Tapi melahirkan seorang Imam yang besar Al-Pulihar Itulah Di antara Sedikit tarikh Imam Al-Maziri Sidibu Sa'id Mudah-mudahan kita bisa Meladani beliau Mudah-mudahan dari sini Kita cipratan sedikit Barokah dari beliau Umin Allahumma amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh